Apple mengumumkan Dewan Direksinya telah mengesahkan pembelian kembali saham senilai 110 miliar dolar AS meningkat sebesar 22% dibandingkan dengan otorisasi tahun lalu senilai 90 miliar dolar. Menurut data dari Berenji Associates, ini merupakan pembelian kembali terbesar dalam sejarah atau melampaui pembelian kembali Apple sebelumnya. Kepala Keuangan Apple, Luca Mestri, mengatakan perusahaan memperkirakan kuartal ini akan menghasilkan persentase pertumbuhan penjualan iPad 2 digit dari tahun ke tahun. Terlebih lagi, divisi layanan diperkirakan akan terus tumbuh pada tingkat tertinggi yang dicapai selama 2 kuartal terakhir. Menurut laporan CNBC International, Tim Cook mengatakan penjualan pada kuartal kedua fiskal mengalami perbandingan yang sulit. Dengan periode tahun sebelumnya, ketika perusahaan merealisasikan penjualan iPhone 14 yang tertunda senilai 5 miliar dolar AS karena masalah pasokan berbasis pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton!